Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir di channel saya Yaitu channel teknik listrik Channel ini berisi tentang semua ilmu kelistrikan Sharing-sharing ilmu kelistrikan Sama saya juga pemula Jadi sharing-sharing aja ya Jadi yang saya bahas sekarang yaitu Rangkaian MCB dan ELCB di instalasi rumah Jadi untuk bentuknya MCB kayak gini ya Ini adalah MCB narkinya Schneider Dan ini adalah ELCB Sekilas hampir sama tapi beda fungsinya Selanjutnya Nah ini untuk MCB MCB ini berfungsi sebagai sistem proteksi Di dalam instalasi listrik Jika terjadi beban berlebih Serta hubungan singkat listrik atau cosleting Jadi intinya ini kalau terjadi cosleting di rumah Maka si MCB ini akan jatuh atau angkat trip Contohnya jika beban lebih Beban pemakaiannya banyak Ada kulkas Ada mesin cuci Pompa Air atau bagaimana Kebanyakan dipakai Bebannya Perlebihan beban Maka si MCB ini akan memproteksi Akan jatuh atau angkat trip Untuk selanjutnya Ini adalah LCB LCB ini fungsinya sama Seperti MCB Cuman LCB ini lebih Ini lagi ya Lebih bagus lagi untuk segi pengamanannya Jadi LCB ini adalah alat pengaman arus bocor tanah Atau juga disebut saklar pengaman arus sisa Jadi jika Di kabel-kabel tersebut Ada arus bocor Atau ada Terkelupas atau apa gitu Atau terkena sangat listrik Dari si manusia Maka si LCB ini akan langsung trip Jadi Saya sarankan Memakai LCB aja ya Untuk setiap rumah Karena ini pengamanannya sangat tinggi Sebenarnya pakai MCB juga bagus Banyak juga pakai MCB Cuman yang LCD lebih bagus lagi Itu untuk saran saya Untuk selanjutnya Nah ini Ini adalah rangkaian MCB Di salah si rumah Jadi Dari KWH meter ini Ada inputan masuk Yaitu dari PLN Ada pasa dan ada netral Di sini saya pasa Digambarkan di warna hitam Dan netral warna merah Jadi Jadi inputan PLN Masuk ke KWH meter Dan di KWH meter Kan ada outputnya nih Wattputnya itu ada Pasa dan netral Wattputnya pasa dan netral ini Masuk ke MCB Dan ingat Yang Masuk ke MCB itu Wajib Harus Bukan wajib lagi ya Harus Pasa Harus kabel pasa Yang warna hitam ini Dan setelah Dari MCB Keluaran baru ke instalasi Dan ini Keluaran dari KWH meter Ada netral Dan dari keluaran KWH meter juga Ada grounding Ini adalah kabel groundingnya nih Yang warna Biru Setelah ada outputnya Maka itu Masuk ke Instalasi Jadi ini ya Untuk rangkaian MCB Untuk rangkaian Dan LCB Selanjutnya Nah Kalau LCB itu Rangkaiannya itu Dari KWH meter Kan ada outputnya Yaitu Pasa dan netral Jadi dua-duanya itu Dimasukin ke LCB ini Kita lihat aja nih Sesuai petunjuknya Di LCB aja ya Jadi ini N N ini adalah Netral Satu-dua Satu-dua Ini adalah Pasa Jadi Sesuai Di rekode LCB ini Kita masukkan Yaitu Dari KWH meter Outputnya Warna hitam Kabel Pasa Masuk ke Satu Dan kabel Warna merah Yang netral Masuk ke N Dan setelah itu Grounding Dimasuk Ke instalasi Dan setelah Dari LCB Keluarannya Lalu ke Instalasi Jadi segitu aja Simple banget Untuk rangkaian Instalasi MCB Sama LCB Oke Segitu aja Semoga Paham ya Teman-teman semua Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh